Yang berkesempatan hadir dalam acara pernikahan Habibi dan Habibah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 bulan Juni 2022 akan segera dimulai. Terima kasih kerana menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 B yang ada menonton! Bagaimana para saksi? Alhamdulillah 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 Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kita Kenikmatan yang besar Yaitu nikmat Kesihatan Sampai kita bisa hadir Di tempat pernikahan Habibi dan Habibah Yang telah ditadirkan oleh Allah SWT Dengan sama-sama kita Memuji Allah SWT Marilah kita merafalkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Salawat dan salam Tak lupa kita haturkan Atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salih Wa salih Mabarik alaih Beliau bersabda Nikahlah kalian Karena Nikah itu Akan memberikan ketakwa Kepada kalian Apabila kalian Tidak mampu Menikah Apabila kalian Mampu menikah Tapi kalian Tidak ingin Melakukannya Maka Kalian bukan Dari golongan Nabi Adinda Habibi dan Habibah Perkahwinan Adalah batu bata Bangun Bahan bangunan yang baik Yang menjadikan Keluarga soleh Dalam masyarakat Islam telah mengatur Proses ini Telah mengatur Kebahagiaan Dan telah memberikan Kepadanya Dunia dan akhirat Kemudian 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 Kebahagiaan ini Sangat mudah Yang Sangat mudah Yang Sangat mudah Bagi yang dimudahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfinan Dalam Surah At-Talak Ayat 4 A'udhu billahi minasyaitan Rujim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Beransiapai berat takwa Kepada Allah Nisaya Allah Akan menjadikan Baginya Kemudahan Dalam setiap urusannya Mereka Dituntut Hanya untuk Dituntut Untuk bertakwa Kepada Allah Yang sebagaimana Habib sering bilang Bertakwa Bertaqwa Dimaapun Kalian berada Dalam kata takwa Tersebut Karena takwa Adalah Awal dari Setiap kebaikan Saya akan Memberikan Fadilah Pernikahan Dari Sadina Ali Dan Istri beliau Yang bernama Sayyidah Fatimah Sekiranya Sayyidah Fatimah Berkunjung kepada Rumah Ayah Andanya Yaitu Rasulullah Rasulullah Mengatakan Kepada Sayyidah Aisyah Sayyidah Fatimah Wahai Fatimah Apakah Engkau Ingin Mengetahui Perempuan Mana yang Akan Dijamin Masuk syurga Dalam hati Fatimah Berkata Saya adalah Anak Rasulullah Saya Ibarat saya Sudah mantap Sudah Bagus Tapi Kenapa Rasulullah Masih Mengatakan Ada Perempuan Lain Yang Dijamin Masuk syurga Kenapa Bukan putrinya Ini Lalu Rasulullah Pun mengatakan Pada Sayyidah Fatimah Simaklah Dengan Baik Hikmah Pekerjaan Seorang Wari Taiti Fulana Fulana Ini Yang Diceritakan Oleh Rasulullah Kepada Fatimah Fulana Menyiapkan Kendi Menyiapkan Hidangan Makanan Menyiapkan Menyiapkan Pancung Dan Menyiapkan Sisir Jika Jika Suaminya Pulang Daripada Peperangan Langsung Si Fulana Membasuh Kakinya Hingga Bersih Kemudian Menyiapkan Rambut Beliau Setelah itu Si Fulana Menggandang Suaminya Menuju Ke ruang Makan Kalau Makan yang kurang Enak Dia tambahkan Kalau Makan yang kurang Sia Kurang masako Atau kurang Terasi Makan Si Fulana Menambahkan Apa yang kurang Daripadanya Daripada Makanan tersebut Jadinya Seorang Suami Memiliki Tanggungjawab Ada Rumah Tangganya Begitipun Perempuan Perempuan Sangat Lebih Memiliki Tanggungjawab Iaitu Melayani Suami Melayani Suami Apabila Seorang Perempuan Telah Melayani Seorang Suami Dan Seorang Suami Telah Ridha Kepadanya Maka Allah Akan Menjamin Baginya Apa Jaminannya Tersebut Ia Bisa Memasuk Surga Manapun Yang Mau Mungkin Hanya Itu Nasihat Yang Saya Bisa Sampaikan Kepada Habibah Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Kepada Saudara Al-Ustaz Lalu Wahyu Nur Rahman Hayri Kami ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Acara yang Terakhir Doa Sekaligus Penutup Kami Minta Kesiapan Dari Al-Mukarram Asyih Tuan Guru Haji Lalu Gilang Wahyu Arifin LCMAG Kepadanya Kami Persilahkan Aduh Aduh Billahimina Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Shakerin Hamdan Naimin Hamdan Yafi Ni'amah Wajuka Fiumazidah Ya Rabbana Alhamdul Kama Yambadili Jalali Wajikal Karim Azim Sultanik Allah Huma Sali Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Inna Nasal Karid Allahumma Inna Nasal Karid Allahumma Allahumma Inna La Zikrika Wasyukrika Wasyukrika Wasni Ibadatik Allahumma Inna Nasal Kusalam Atan Fiddin Wa Afiyatan Fil Jasad Waziratan Fil Al-Ilimi Wabarakatan Fil Rezeki Watshobatan Qabla Al-Maut Warahmadan Indal Maut Maghfiratan Ba'dal Maut Allahumma Hawin Alayna Pishakrat Al-Maut Wal-Najata Minan Nar Wal-Affa Inna Hissawit Rabb Jalim Qim Salah Wemizuri Rabbana Wata Qabla Dua Rabbana Atina Pidun Ya Sana Hapil Ah Hrti Hsana Wa Kina Zaban Rabbana Latu Zikul Badai Zahid Tana Milad Unkar Mahin Naka Antal Wahhab Dipadika Subhanallah Rabbika Rabbis Zati Amayas Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Al-Fatiha Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Al-Mukarram Asyih Tuan Guru Haji Lalu Gilang Wahyu Arifin Kami ucapkan Banyak Terima Kasih Dengan Berakhirnya Doa Tadi Maka Berakhir Pula Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Untuk Lebih Berkah Acara Kita Semua Pada Hari Ini Merilah Kita Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alangin